Halo, jumpa lagi di Histori ini. Kali ini kita akan bahas seorang tokoh yang sangat misterius. Kalau kita lihat fotonya, sepertinya dia nggak pernah tersenyum. Tokoh ini sering dikaitkan sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi. Kita bakal bahas sosok mentor dari Pak Luhut, orang yang menempa Pak Luhut hingga jadi seorang pemimpin seperti sekarang. Seseorang yang sangat cekatan dan mampu menyelesaikan beragam tugas dengan tuntas. Sosok misterius ini bernama Leonardus Benyamin Mordani, atau L.B. Bordani, atau lebih dikenal sebagai Benny Mordani. Jenderal-jenderal cemerlang di sekeliling Presiden Jokowi, banyak yang dulunya adalah anak buah dari Pak Benny Mordani. Di Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Selain Pak Luhut, ada Pak A.M. Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, hingga Pak Prabowo Subianto. Salah satu hal yang menarik dari sosok Benny Mordani, dia adalah seorang intelijen militer. Makanya, dia dan anak-anak buahnya merupakan sosok-sosok yang sangat cekatan dan cermat dalam bekerja. Benny Mordani juga boleh dikata sebagai tentara tulen. Sudah ikut berperang saat umurnya baru 13 tahun. Ia sempat menjadi jenderal kepercayaan Presiden Soeharto, lalu pesaing Soeharto, dan akhirnya disingkirkan oleh Soeharto. Benny Mordani lahir di kota Cepu tanggal 2 Oktober 1932. Ayahnya bernama R.G. Mordani, seorang pegawai kereta api. Dan ibunya bernama Rohmaria Jen, keturunan Indo-Jerman. Ayahnya yang beragama Islam punya sikap toleransi yang tinggi terhadap keimanan istri dan anak-anaknya yang beragama Katolik. Benny dibesarkan di kota Solo, di lingkungan Muslim dari keluarga besar sang ayah. Benny sudah ikut berperang sejak berumur 13 tahun, di tahun 1945. Waktu itu Indonesia baru aja memproklamirkan kemerdekaan. Dan kita mulai membentuk pasukan tentara. Benny Remaja bergabung dengan TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar dan ikut ambil bagian dalam serangan ke markas Kempetai di Solo karena pasukan Jepang itu menolak untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Di masa perang mempertahankan kemerdekaan, saat Belanda melakukan agresi militer untuk merebut kembali Nusantara, Benny ada di medan pertempuran. Ia ikut dalam sebuah serangan umum di Solo. Ketika kondisi kemudian berangsur aman, Benny mengambil kesempatan buat nyelesaikan sekolahnya. Lulus dari SMP dan ngelanjutin ke SMA. Di waktu senggang, dia ambil pekerjaan paruh waktu, membantu pemannya berjualan. Setelah Belanda ngakuin kemerdekaan kita di Konferensi Meja Bundar tahun 1949, pemerintah mulai melakukan demobilisasi ketentaraan. Banyak pasukan yang dilepas dan para tentaranya kembali menjadi masyarakat sipil. Tapi waktu itu, brigade yang diikuti Benny dianggap cukup baik sehingga para prajuritnya dipertahankan. Pasukan ini kemudian masuk pusat pendidikan perwira Angkatan Darat dan mulai ikut pelatihan di bulan Januari 1951. Di waktu yang sama, Benny juga ikut pendidikan di sekolah pelatihan infantri. Kedua pendidikan ini diselesaikan Benny dengan baik di tahun 1952. Di era tahun 50-an, negara kita menghadapi banyak upaya pemberontakan. Pasukan tentara dirterjunin buat ngatasi pemberontakan-pemberontakan itu. Benny ikut di pasukan yang menghadapi kelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Dia bertugas di Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi. Keberhasilan mengatasi tentara Darul Islam mendorong Markas Angkatan Darat di Jakarta membentuk Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD di tahun 1954 dan menugaskan Benny sebagai pelatih buat para prajurit yang bergabung. Benny menduduki Jabatan Kepala Biro Pengajaran. Kemudian di tahun 1956, KKAD berubah nama menjadi RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Lembaga ini adalah cikal bakal dari Kopassus atau Komando Pasukan Khusus yang sangat disegani itu. Benny diangkat jadi Komandan Kompi. Sebagai gambaran, kira-kira posisi Benny Murdani waktu itu setingkat dengan AHY Agus Harimurti Yudhoyono waktu ninggalin ketentaraan. Pasukan Benny banyak diterjunin menumpas para pemberontak di berbagai daerah. Selain kelompok pemberontak Darul Islam, Benny juga terlibat menumpas pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusionar Republik Indonesia di Sumatera Barat dan Permesta atau Piagam Perjuangan Semesta di Sulawesi. Dari operasi-operasi di lapangan itu, kemampuan Benny di bidang operasi militer dan operasi intelijen semakin terasah. Tapi, jangan bayangin aksi militer dan intelijen Benny kayak tokoh spionase 007, James Bond, yang memakai beragam peralatan dan teknologi canggih. Tentara kita belum punya banyak senjata dan peralatan yang canggih. Makanya, Benny harus putar otak buat ngatasi keterbatasan perlengkapan dan juga medan pertempuran yang sulit. Walau begitu, Benny Murdani selalu berhasil nyelesaikan setiap misinya dengan baik dan cemerlang. Prestasi yang kemudian mengangkat nama Benny adalah Operasi Pembebasan Papua Barat. Tahun 1949, Belanda ngakuin kemerdekaan Indonesia. Namun begitu, mereka masih bercokol di Papua Barat. Bahkan sampai 10 tahun sesudah kesepakatan ditanda tanganin. Bangsa Indonesia menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar. Karenanya, Presiden Soekarno ngelancarin Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat. Tujuannya adalah ngerebut kembali Papua Barat ke pangkuan NKRI. Waktu itu, dibentuk Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Suharto untuk menyerang pasukan Belanda yang masih bertahan di sana. Benny Murdani ikut dalam operasi militer ini. Dan dari sinilah, mulai terjalin hubungan kepercayaan di antara Suharto dan Benny Murdani. Suharto ngerencanain Operasi Naga. Nerjunin pasukan tempur ke Merauke buat nyerang pasukan Belanda dari darat. Masalahnya, waktu itu gak ada perwira yang bersedia mimpin operasi tersebut. Memang, beberapa usaha sebelumnya buat nerjunin pasukan ke Papua selalu berakhir dengan kegagalan. Gak ada pasukan yang selamat. Walaupun pangkatnya masih belum cukup dan umurnya baru 29 tahun, Benny ngajuin diri buat mimpin operasi tersebut. Maka, tanggal 23 Juni 1962 Subuh, 213 tentara di bawah komando Denny diterjunin dari pesawat Hercules ke wilayah Target. Dengan pengetahuan medan yang minim dan kondisi hutan belantara yang sangat sulit, pasukan Benny bertempur dengan taktik gerilya. Mereka mampu bertahan di daerah musuh sampai akhirnya 15 Agustus 1962 disepakati New York Agreement. Amerika Serikat mendesak Belanda buat mundur dari Papua Barat. Berkat reputasi tinggi yang didapat dari perang di Papua Barat, karir Benny pun melesat pusat. Tapi yang terpenting, dia dapat kepercayaan yang sangat tinggi dari Soeharto. Orang yang dalam beberapa tahun kemudian bakal jadi Presiden Indonesia. Di tahun 1983, Benny Murdani menggapai posisi tertinggi di ketentaraan. Diangkat jadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketika itu, dengan posisi tentara yang sangat berkuasa, boleh dikata, Benny Murdani adalah orang paling berkuasa nomor dua di Indonesia, sesudah Soeharto. Namun begitu, dalam lima tahun kemudian, menjelang sidang umum MPR RI 1988, hubungan Soeharto, Benny Murdani memburuk. Meskipun tetap setia kepada Soeharto, Benny cukup tegas mengkritik Presiden soal korupsi dan nepotisme. Waktu itu, Benny sangat kesal dengan sepak terjang anak buahnya, Prabowo Subianto, yang menjadi menantu Soeharto. Di sidang MPR RI 1988, nama Benny Murdani tersingkir dari perebutan posisi Wakil Presiden. Soeharto memilih Sudarmono. Agama Benny diungkit-ungkit supaya muncul penolakan terhadap sosok ini. Meski begitu, Soeharto belum bisa sepenuhnya nyingkirin Benny. Benny tetap diangkat jadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tapi kekuasaannya dilucuti dengan dibubarinnya Kop Kamtip, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Lembaga keamanan yang sangat berkuasa sejak 1965. Toh, Benny belum sepenuhnya kalah. Ia masih bisa masukin anak buahnya, Tri Sutrisno, jadi Panglima Abri, gantiin dia. Dari lima tahun berselang, tahun 1993, Tri masih bisa didorong lagi jadi Wakil Presiden walaupun Soeharto sebetulnya enggan memilih Tri. Di tahun 1993 itu, karir pemerintahan Benny Murdani berakhir. Banyak anak buahnya di Kopassus ikut tersingkir. Akan tetapi, sekitar 20 tahun kemudian, Benny Murdani Boys seakan bangkit kembali bersama Joko Widodo. Para jenderal alumni Kopassus banyak yang dapat kepercayaan dari Presiden Jokowi. Selain Luhut, A.M. Hendro Priyono aktif ngegalang relawan Jokowi. Dia juga sempat jadi ketua Dewan Penasihat dari para Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Kerja. Sementara itu, Riamizat Ria Kudu menantu dari Tri Sutrisno diangkat jadi Menteri Pertahanan. Alumni Kopassus lainnya, Agung Gumelar didaulat jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Bahkan, anak buah yang dulu bikin jengkel Benny, yaitu Prabowo Subianto, dia kini dirangkul jadi Menteri Pertahanan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.